Satu pemain Persija lagi-lagi membuat pelatih Timnas U19 Indonesia tertarik saat melakukan uji coba, yakni Doni Tripa Mungkas, Timnas U19 Indonesia kedatangan pemain baru dalam lanjutan TSI Surabaya jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Doni mengaku kemungkinan dipantau oleh Sinteyong saat membela Persija U18 dalam uji coba melawan Timnas U19 Indonesia pada Senin 5 September 2022. Dalam laga ini Persija menang 2-1 atas Timnas U19 Indonesia. Timnas U19 Indonesia pun langsung meminta Doni untuk segera bergabung ke Surabaya. Doni pun berangkat ke Surabaya pada Kamis 8 September 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan tambahan Doni Tripa Mungkas, maka ada 11 pemain Persija Jakarta yang sudah dipanggil Timnas U19 Indonesia. Saat ini Timnas U19 Indonesia diperkuat oleh 30 pemain. Nantinya Sinteyong hanya akan memilih 23 pemain yang didaftarkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita terupdate hanya di Youtube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali.